Perjuangan perlu pengorbanan, betul? Tanpa pengorbanan, orang tadi hidupnya tidak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan perlu pengorbanan, betul? Tanpa pengorbanan, orang tadi hidupnya tidak akan berhasil. Namun anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Tadi ibu cas sudah nanya, cucunya barangkali boboan. Enak-enak makan, tidak mau kerja berleha-leha. Nah, bedanya dulu dengan sekarang, kita lihat. Di zaman dulu, zaman saya yang lahir tahun 50-an. Yang masuk di otak kita hanya ada dua pintu. Pintu keluarga, pintu sekolah, betul bu? Kata emak, kata bapak, kata nenek, kata kakek, kata pak guru, kata ibu guru. Jadi kita yang namanya anak-anak zaman dulu mudah memilah dan memilih. Mana yang benar, mana yang salah. Emak ngomong begini, bapak ngomong begini, pak guru, ibu guru mau ngomong begini. Anak zaman now beda, masya Allah. Yang masuk di otak mereka, keluarga. Ayah, ibu, nenek, aki. Dari sekolah masuk, bapak guru, ibu guru ngomongnya begini. Pelajaran yang mereka berikan ini, nasihat mereka ini, belum selesai anak sekarang. Ditambah dengan lingkungan gaul mereka, teman di luar, bukan dalam keluarga. Sementara kita tahu lingkungan sangat dominan, memberikan warna kepada orang. Nempel lingkungan. Belum selesai. Tontonan dan bacaan. Nah, tapi apapun yang terjadi, kita sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena anak turunan kita, amanat dari Allah yang wajib kita mengarahkannya. Mana kewajiban kita? Kewajiban kita berikan akidah islamnya yang benar kepada anak. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan hadis Nabi. Ajarkan mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Ajarkan kepada mereka. Selesai mengerjakan sholat. Bertebaran di muka bumi. Carilah karunia, keriduan dari Allah. Tapi ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Jadi kata Allah, Islam agama yang seimbang. Waktunya sholat, kerjakan sholat. Selesai sholat, jangan malohok. Bekerja, bekerja. Mencari karunia Allah. Tapi jangan lupa, ingat kepada Allah halal atau tidak. Mereka lah yang oleh Allah dijanjikan mendapatkan keberuntungan. Insya Allah kita semua bisa mengarahkan anak kita. Kalau dulu anak-anak, di jaman tahun 70-an. Kalau nanya anak-anak, cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Jadi pilot. Jadi insinyur. Sekarang cita-cita jadi apa? Jadi youtuber. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya emang ya? Stok. Oke, siapa lagi yang mau nanya ibu? Silahkan. Yang tinggi-tinggi, silahkan. Sini ibu, sini. Sini. Eh, Ipan, pagi-pagi udah ngejak nyalan-nyalan emak-emak. Oke, silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ibu. Itu kalau alam hati ya, juga ngalamin. Sudah silahkan, dari siapa ini? Perkenalan mama. Perkenalkan. Perkenalkan mama, nama saya Sri Lestari. Dari jamaah Al-Ikhmah, sumber lawang seragen. Oke, ngono. Go. Saya mau tanya mama. Tanya mama yuk. Tanya mama yuk. Yuk. Mama, anak saya waktu kecil itu, kalau dinasihati itu manut, miturut gitu aja ya ma. Tapi kalau sudah gede ini, kalau dinasihati itu lawan mama. Nggak, nurut gimana solusinya? Itu aja. Maaf ya, semuanya. Saya yakin masalah yang Mbak Sri tanyakan, bukan hanya dia. Banyak kita mengalaminya. Kenapa? Kalau lagi kecil, kenapa nurut? Lingkup mereka, apalagi belum sekolah. Satu sampai tiga tahun belum sekolah. Mereka cuma ketemu emaknya, bapaknya, kakeknya, neneknya, pembantunya. Hanya sekup kecil. Mudah masuk ke otak. Begitu anak, masuk PAUD. Masuk AIUEO. Masuk TKA, PTKB, TKA. Kan pergaulannya sudah berubah, betul nggak? Makin banyak orang yang bertemu dia, sementara teman-temannya dari latar belakang yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka saksikan? Anak-anak satu sampai sepuluh tahun, foto kopi yang sangat canggih. Tidak ada sedikitpun yang lepas. Semua melekat di benak dan pikiran mereka. Diserap oleh mereka. Dia lihat di luar, temennya ngelawan sama emaknya. Temennya ngelawan sama ibu guru. Nempel, orang juga bisa ngelawan. Saya bisa. Apalagi kalau anak Anda sudah mulai SD. SMP, pergaulannya makin luas lagi, Basri. Makin besar, bukan makin mudah mengarahkan anak. SMA, temannya makin jauh. Apalagi kuliah, masalah. Teman kuliah dari berbagai pulau dan seterusnya yang ngumpul. Jadi, kita bagaimana mengarahkannya? Ini kewajiban kita tidak boleh kita lepas. Makanya Rasul mengajarkan. Berikan lingkungan yang baik. Ajarkan ibadah semenjak dini. Dari kecil, berikan makanan, minuman, pakaian. Halalan taiba. Ya ayuhannas, kulumbimma bil ardi halalan taiba. Walatat tabi hutuwati syaiton, innahu lakum adumin. Al-Baqarah 168. Hei manusia, semua manusia dihimbau oleh Allah. Makan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.